Intro Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pimpin sidang AMMTC ke-17 membahas keamanan dan stabilitas prioritas utama dalam mewujudkan kemakmuran di kawasan ASEAN. Polsik penjaringan ungkap kasus penjualan wanita dengan modus dipekerjakan sebagai penjaga klinik. Event Balap Sepeda Tour of Kemala 2023 akan kembali dilaksanakan di Banyuwangi pada 7 hingga 8 Oktober 2023. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Senin 21 Agustus 2023 selain 3 berita utama tadi. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Terima kasih telah menonton! 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 hotspots, new modus operandi to evit law enforcement detection, and cooperation among different transnational criminal groups. We realized that cooperation and coordinated efforts are the key to combating transnational crime as a common enemy. For this reason, we are committed to strengthening cooperation through various existing forums and mechanisms such as sharing information, sharing technology, capacity building, polish-to-polish cooperation, handling offer, mutual legal assistance, and extradition. Additionally, we consistently evaluate regulation, framework, law enforcement capabilities, and existing cooperation so that it could be more effective and adaptive in facing the trend on of transnational crime. The AMTC is a strategic forum for sharing views in determining strategic policies and concrete effort to combat transnational crime in the region. In this meeting, we will make some changes to the existing cooperation framework to optimize the effectiveness of combating transnational crimes. AMMTC G-17 dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui virtual. Presiden menekankan pentingnya kerjasama antar negara ASEAN dalam memberantas kejahatan transnational yang semakin masif. Presiden meminta perumusan AMMTC ini dapat menghasilkan agenda kerjasama yang responsif yang berisi langkah strategis untuk menjaga keamanan wilayah ASEAN. Di tengah dinamika global, ASEAN harus selalu siap menghadapi tantangan termasuk tantangan terkait pemberantasan kejahatan transnational yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan. Dan dengan kemajuan teknologi saat ini, kejahatan lintas negara berkembang semakin masif dengan cara-cara yang semakin kompleks sehingga penanganannya juga harus semakin adaptif, terutama terkait tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan manusia, dan perdagangan gelap narkotika. Kita perlu membangun kolaborasi berkelanjutan, melakukan pertukaran informasi, memanfaatkan teknologi, serta meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparat. Saya berharap dalam pertemuan ini dapat dirumuskan agenda kerjasama yang responsif, yang berisi langkah-langkah strategis sehingga dapat menjaga kawasan ASEAN yang aman, yang damai, dan sejahtera. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pertemuan ke-17 tingkat Menteri ASEAN di bidang kejahatan lintas negara, saya buka secara resmi hari ini. Ada pun 10 isu utama kejahatan transnasional yang dibahas pada forum EMMTC, yakni kejahatan terorisme, kejahatan dunia maya, penyelundupan senjata, perdagangan satwa liar dan kayu ilegal, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional, pembajakan laut, penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kejahatan transnasional yang semakin kompleks dapat menjadi ancaman nyata bagi stabilitas keamanan kawasan ASEAN. Dalam forum EMMTC, Polri sebagai pemegang keketuaan EMMTC mengusulkan tiga draft kerjasama yang dapat diwujudkan dalam deklarasi Labuan Bajo. Bapak Kapolri mengharapkan draft deklarasi dalam upaya penanggulangan TPPO, terorisme dan penyelundupan senjata dapat disepakati oleh para menteri pada EMMTC ke-17 ini yang menjadi momentum yang tepat dalam pencapaian konkret dalam upaya menciptakan kawasan ASEAN yang aman melalui peningkatan kerjasama dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Kerjasama dan kolaborasi antar negara ASEAN dalam menjaga keamanan kawasan akan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi di tengah situasi global yang tidak kondusif. ASEAN tampil sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Sesuai dengan tema keketuaan ASEAN tahun ini, Asian Matters, Epicentrum of Growth, kunci untuk menjaga tren pertumbuhan positif tersebut adalah terciptanya stabilitas dan keamanan di kawasan yang kondusif. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Polri TV Pemirsa selain isu TPPO, isu lain yang juga menjadi perhatian adalah kasus kejahatan terorisme. Bagaimana gambaran kasus terorisme di ASEAN dan bagaimana Densus 88 Anti-Terror Polri selama ini bekerja sama dengan negara-negara sahabat di kawasan regional mengatasi kejahatan terorisme. Kita segera bergabung dengan reporter Polri TV yang akan mewawancarai Kadensus 88 Anti-Terror Polri, Irjen Paul Marti, Nusukom. Pemerintah saat ini saya sedang berada di depan ruang venue utama pertemuan Asian Ministerial Meetings on Transnational Crime ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu isu dari 10 isu yang dibahas di pertemuan ini adalah tentang kejahatan tindak pidana terorisme. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Densus Anti-Terror 88 Mabes Polri, Irjen Paul Marti, Nusukom. Selamat sore, Pak Martin, terima kasih sudah bergabung di Polri TV, di Presisi Petang. Pak, saya mau nanya, Pak, ini kan isu terorisme menjadi salah satu yang dibicarakan, dibahas di pertemuan ini. Dan mungkin Pak Martin bisa gambarkan seperti apa saat ini kejahatan terorisme yang ada di kawasan ASEAN. Terima kasih, selamat sore. Ketika kita berbicara terorisme dalam hubungannya dengan kawasan dan bagaimana kerjasamanya, paling tidak ada tiga aspek yang kita harus lihat. Yang pertama adalah kewajiban moral dari negara-negara ASEAN untuk bekerjasama dalam setiap sektor, termasuk di dalamnya tentang bekerjaan, apa, kerjasama di bidang anti-terorisme. Yang kedua, kita melihat dari aspek historis, bahwa sepanjang kita menangani teror di Indonesia ini selalu terhubung dengan sel-sel yang ada di negara lain. Seperti ketika kita menghadapi al-jama'ah al-islamiyah, kita tahu bahwa al-jama'ah al-islamiyah itu diri, sehingga konsekuensinya kita harus bekerjasama dengan negara dan begitu juga dengan Filipina, karena mereka juga membangun basic latihan di sana. Lalu yang kedua, kita lihat juga dari fenomena sosial transformasi penggunaan komunikasi media sosial. Kita ketahui bahwa dengan adanya media sosial yang begitu berkembang, maka kita hampir bisa mengatakan bahwa kejahatan-kejahatan transnasional, kejahatan-kejahatan konfesional bisa menjadi kejahatan transnasional. Karena terhubung dengan media sosial dan kita ketahui bahwa tidak ada batas ketika kita bicara tentang media sosial atau media-media yang saat ini digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk membangun atau untuk mengakselerasi kejahatan-kejahatan mereka. Maka ini semua menjadi satu konsekuensi bahwa kita harus bekerjasama. Nah itulah yang menjadi fokus atau konsen kita di negara-negara ASEAN. Sebelum ada pertemuan ini Pak, Asian Ministeral Meeting on Transnational Crime, apakah sudah ada kerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk memberantas terorisme? Kalau ada dengan negara mana saja Pak dan seperti apa kerjasamanya? Kita punya kerjasama dengan semua negara ASEAN, terutama negara-negara yang di mana kita ada sel-sel yang hidup yang terhubung dengan sel-sel kita. Di sini seperti yang ada di Malaysia, di Filipin, di Thailand. Dari sejarah perkembangan penanganan teror, kita pernah berhubungan, bekerjasama dengan Thailand ketika menangkap gembong teroris Al-Qaeda. Orang Indonesia yang berkaviliasi dengan Al-Qaeda seperti Hambali, kemudian Nurdin Emtob. Kemudian kita juga bekerjasama dengan Filipin tahun 2011 ketika kita berhasil mencegah penyelundupan senjata api dalam rangka melakukan aksi teror tahun 2011 di Surabaya ketika mereka memasukkan senjata dari Filipin ke Indonesia. Kasus terorisme, apa yang menjadi kendala terbesar dalam memberantas terorisme di Indonesia dan mungkin juga di kawasan ASEAN ini Pak? Sampai hari ini menurut kami tidak ada kendala yang signifikan karena pada prinsipnya negara-negara ASEAN mempunyai satu komitmen yang bersama, komitmen yang sama, punya cara pandang yang sama melihat terorisme. Semua sama-sama menyatakan bahwa terorisme itu menghancam bukan saja kedaulatan kita tapi keamanan di kawasan. Maka sampai saat ini kita tidak mendapat kendala apa-apa karena ada persepsi, ada komitmen yang bersama dari negara-negara ASEAN. Tujuan bersama ya Pak ya untuk sama-sama memberantas masalah terorisme. Tadi Pak Martin juga sudah menyebutkan bahwa sekarang ini mungkin dengan penggunaan media sosial, apa namanya sudah semakin banyak nih, apa namanya mungkin modus-modus baru nih Pak. Mungkin bisa lebih spesifik lagi Pak. Ini kan perkembangan teknologi sangat begitu cepat ya Pak ya. Seperti apa sih pergeseran motif dari para pelaku, terduga pelaku terorismenya dalam menggunakan teknologi informasi yang demikian cepat di era digital sebenarnya Pak? Penggunaan media sosial ini menjadi salah satu senjata bagi mereka. Karena begini, kita berbicara tentang perang modern, media sosial itu menjadi salah satu senjata. Jadi bukan saja untuk berkomunikasi, tapi juga untuk membangkitkan semangat, menyebarkan ideologi, dan juga yang berikutnya adalah mereka melakukan komunikasi dalam rangka membangun satu struktur untuk melakukan operasi. Seperti beberapa hari kemarin, satu minggu ya, belum sampai satu minggu, kita menangkap satu orang yang dengan apa, kita menyita begitu banyak senjata, puluhan senjata. Semua mereka senjata itu dijual secara online. Artinya penggunaan media online ini menjadi sarana yang sangat-sangat ampuh untuk menyebarkan semua aspek-aspek yang berhubungan dengan kejahatan termasuk terorisme. Dan termasuk bagaimana mencari fasilitas atau mencari peralatan, peralatan untuk melakukan teror atau menyebarkan ideologi-ideologi yang berhubungan dengan terorisme. Oke Pak, ini kan dengan posisi Polri ya, sebagai Kapolri, sebagai Ketua AMMTC ke-17 di Labuan Bajo ini, Polri Indonesia memiliki keuntungan, bisa mengusulkan dasar kerjasama untuk memberantas tindak kejahatan lintas negara. Dalam hal ini mungkin terorisme bisa sedikit dikasih buat cara dekat, bisa Pak, apa nama, kira-kira usulan dari Densus untuk supaya kasus terorisme ini bisa bersama-sama ditanggulangi dengan negara-negara ASEAN? Ini kebetulan masih dalam pembahasan sehingga saya belum bisa sampaikan itu sudah menjadi kewenangan Kapolri, mungkin setelah selesai pembahasan besok hari mungkin bisa kita langsung tanya ke Kapolri karena itu kewenangan beliau. Terima kasih banyak Irjen Paul Martinez Hukum, Kepala Densus Anti-Terror 88 Mabes Polri, dan pemirsa itu tadi wawancara saya dengan Kepala Densus 88 Anti-Terror, Irjen Paul Martinez Hukum, dan memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Martin bahwa saat ini Indonesia sebenarnya sudah memiliki kerjasama dengan negara-negara di ASEAN dalam pemberantasan terorisme, namun memang kerjasama ini harus terus ditingkatkan agar keamanan ketertiban di wilayah ASEAN, di wilayah regional ASEAN ini bisa terus terjaga. Demikian laporan saya Tim Liputan Polri TV langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, kembali ke studio. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Terima kasih.